Ini pertanyaan dari teman saya juga Seperti yang A'at Haji bilang bahwa Allah itu tahu Batas kemampuannya manusia Bahkan intelektual Nah teman saya nanya Kenapa kalau ada orang yang dicoba kok bunuh diri Ustadz? Maksudnya gimana? Kan ada teman saya kena eksiden Ustadz Kepotong kakinya Nah terus dia tanya sama saya Dia bilang kenapa kalau ada orang yang dicoba itu Terus umpamanya putuslah sama pacarnya Atau cerai dengan suami istri Terus bunuh diri Itu Ustadz Kenapa bisa bunuh diri? Karena dia membunuh dirinya sendiri Kan Allah tahu batas kemampuannya seseorang itu Kenapa kok bunuh diri Ustadz? Kalau memang Allah sudah tahu batas kemampuan keimanannya dia Gini deh Jangan bikin saya emosi ya Ulangan SD Kelasnya sama Pelajarannya sama Kenapa ada yang tidak lulus? Ujiannya sama Karena dia salah Menyikapinya Jadi Semua masalah yang menimpa kita Allah tidak membebani seseorang Kecuali sesuai dengan kesanggupannya Baik dalam perintah Maupun dalam keadaan apapun Karena Allah Mustahil berbuat zolim Zolim Itu lawannya adil Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya Zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya Nah kapasitas SD segini Dikasih soal SMA Zolim Kita diuji Tapi salah menyikapinya Itu yang membuat kita celaka Mau sabar atau tidak Ridho atau tidak Gitu Jadi orang putus asa itu bukan karena masalahnya Tapi karena salah menyikapi Masalah Iya kan? Orang tidak lulus ujian bukan karena soal Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya Iya kan? Eh Monyet lo Disebut monyet Kita monyet bukan? Atau tinggal jawab? Bukan Assalamualaikum Selesai Tapi kan banyak yang saya Misalnya Eh monyet Apa aku nyok? Gitu Jadi salah jawaban Maka berantem Selesai Terima kasih telah menonton